selamat malam buat teman-teman youtube dimana saya berada semoga saja malam hari ini tentunya kabar baik dan sehat selalu tentunya tidak kurang sesuatu apapun juga ya pada kesempatan kali ini saya kedatangan lagi ya satu radio jadul radio jadul tapi banyak penggemarnya ini dari keluarga Kenwood TR7950 dimana keluhan kerusakan pada radio ini itu tidak bisa TX dan juga tidak bisa TX ya kalau kita perhatikan ini pada video bagian oscilator tidak lock untuk lebih detailnya kita akan lihat aja langsung dalamnya seperti apa kasusnya seperti apa langsung aja kita eksekusi selamat menikmati selamat menikmati lagi voyons setelah kita goyang-goyang pada soket itu ternyata pada kesalahannya pada soket satu ya pada skematiknya oke kalau kita perhatikan dari skematik eh diagram dr7950 daripada yang bermasalah itu di soket ini ya soket satu pada kabel kueksial ya disini innernya patah ya ini ada pada kueksialnya putus di dalam perhatikan ini untuk lokal resip ini datangnya dari sini out masuk ke lokal resip terus nah bagian rxunit penguat ini bandpass filter dilitan ini mixer ini dia jadi sinyal dari lokal kalau resip itu tidak masuk pada bagian mixer pada resip nah itu dia untuk kasus yang pertama ya ya di sini kita tes uji pakai prostimeter mulai dari lokal tx itu tidak ada yang baru berfungsi ya jadi teik benar-benar open Oke sebelum kita lanjut ke bagian teiknya langsung kita kerjakan dulu soket yang bermasalah solder dulu sampai benar-benar oke oke langsung kita panaskan soldernya selamat menikmati 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 sekitar tadi sempat di trim ya dan mempaskan lagi supaya senter lampu cun itu menyala oke kayaknya udah sip next kita langsung eksekusi bagian teg tegangan-tegangan yang ada dulu sempat malah pan ya sini no Sini depan lu Sini ada yang Oke oke Terima kasih telah menonton Baik Setelah kita ukur Semua yang ada disini tadi ya Di bagian PLL Lokal Jadi disini Tegangan 8V nya ada Ini sampai disini ada Cuma disini gak ada lagi Sampai disini tidak ada tegangan lagi Disini tidak ada tegangan lagi Kalau disini ada ya Ini soket Teg 12 Teg 12 ini Jadi setelah Saya perhatikan skema Disini apabila Lokal Teg Itu tidak log Nah pada IC PLL Ini di pin 28 Ini tidak ada mengeluarkan tegangan Tidak mengeluarkan tegangan Dan akhirnya Dan akhirnya Di Output Q20 Nah ini tidak akan Keluar tegangan ya Jadi Kesalahannya disini Karena udah di Plinter-plinter Di TC4 ini Jadi PLL Tidak log lagi pada frekuensi kerja Nah itu dia Kesalahan Atau kasus yang kedua Pada TX Oke langsung aja Kita Eksekusi ya Bagian TX Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah Setelah Lokal TX Lug Nah itu untuk buffer langsung Mengeluarkan tegangan Langsung mengeluarkan RF ya kisip tegaknya sudah berfungsi coba tes tegangan tegak 12 volt oke bagus kita pasang aja kita uji lagi oke driver langsung berfungsi di kasusnya sudah ketemu semuanya langsung aja kita bereskan dan kita bungkus siap dicairkan ya kita uji pada blok final pasangkan pada bagian final kalau kasus seperti ini biasanya bagian final jarang bermasalah ya karena dia dari awalnya tidak tegak bisa dipastikan finalnya baik-baik saja oke kita test output pada penguat RF final ya ini dia hasilnya normal ya 55 Watt baik demikian saja video kita kali ini kita langsung bungkus semoga saja video ini bermanfaat ya terima kasih yang udah nonton sampai jumpa lagi di video-video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati